Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat di baska tv Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat kalian yang lagi nonton video ini Sebelumnya aku mau ngecapin terima kasih banyak Buat kalian yang udah mau klik video ini Dan gak berasa ternyata podcast kita itu Udah sampai ke episode kesekian kalinya Aku sampai lupa sampai episode berapa Pokoknya banyak banget podcast-podcast kita Dan kalian bisa nonton juga podcast-podcast Sebelumnya Yang pastinya itu juga banyak lah Ilmu yang bisa didapat gitu Oke, jadi disini aku mau langsung perkenalan aja Perkenalkan nama aku Nada Hasana Aku biasa dipanggil Nada Yang akan menemani kalian podcast Pada hari ini Selama berapa menit ke depan Oke, jadi Ini tuh bener-bener first time aku Jadi host di baska tv Karena emang biasanya itu Aku kerja di belakang Aku kerja di bagian kamaramen Dan ini baru pertama kali aku diamanahi Dapet job host gitu guys Oke, jadi gak usah lama-lama aja Jadi aku mau langsung Kenalan nih Aku udah kedatangan bintang tamu Yang pastinya itu Bakal mengupas habis topik kita kali ini Yang pastinya dia itu gak kalah keren Gak kalah kece dibandingkan Dan rasumber-rasumber lainnya Langsung aja kita kenalan Halo Halo Boleh kenalin diri kamu Nama, kelas, sama asal Kenalin, nama aku Afi Aska Navisa Kalian bisa panggil aku Aska Asalku dari Kelaten Sekarang aku kelas 12 Dari Kelaten Berarti deket dong Sama Ibas Deket gak deket sih Soalnya Kelatenku deket Jogja Oh berarti itu ya Kelaten Selatan Oh yang deket Jogja itu Oke Kamu udah berapa tahun nih di Ibas? Alhamdulillah Karena aku sekarang udah kelas 12 ya Jadi ini tahun ke-6 aku di Ibas Oh berarti dari SMP ya? Iya Oke, oke, oke Kenapa-kenapa milih sekolah di Ibas gitu? Soalnya Soalnya aku punya kakak cewek kan Jadi sebelumnya tuh Kakakku tuh udah masuk di Ibas duluan Aku sebagai adeknya Kenapa gak di Ibas sekalian gitu kan ya Ada yang di dalam kota Kenapa harus di luar gitu Berarti ikut kakak gitu Iya, oke, oke Nah Jadi disini aku mau nanya nih Kamu tadi kan Kamu bilang kamu sekarang kelas 12 kan Berarti kamu sekarang juga Ikut organisasi dong? Iya Aku sekarang ikut organisasi Organisasi apa tuh? Kalau di Ibas tuh namanya apa sih sebenarnya? Kalau di Ibas tuh organisasi namanya OSIA Organisasi Santri Ibnu Abbas Oh gitu Oke, berarti Kamu di OSIA sudah dapat bagian apa nih? Aku sendiri masuk ke Departemen Seni dan Olahraga Jadi di Departemen Seni dan Olahraga tuh yang biasanya tuh Mimpin senam setiap hari ahad Kalau lagi gak ada acara Habis itu jadi petugas mading bergilir Buat ingetin perkelasnya Habis itu kalau Nanti masih ada sisinya Ada yang si pendahara Sekretaris Kalau misalkan aku sendiri tuh Aku menjabat sebagai wakil Tapi aku juga making official akunnya OSIA itu sendiri Oh gitu Oke 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 Buat fitnya itu Oke Lepas tadi kan kamu bilang Kamu sekarang lagi ada di OSIA nih Dapat apa namanya? Bagian apa? Bagian Depes Seni Olahraga Oke Seni Olahraga Nah aku mau nanya nih Kita tuh di organisasi tuh gak mungkin lah ya Kita tuh yang kayak Ih aku pengen ikut organisasi Aku pengen gabung Tapi kan gak cuma sebatas pengen gabung aja nih Ada Kita tuh pasti membutuhkan Di dalamnya tuh skill gitu Buat mengembangkan diri kita Nah aku disini pengen nanya Tentang skillnya itu sendiri Supaya aku kemarin tuh sempat Aku searching-searching gitu kan Aku tuh baca Ada dua jenis skill Ya satunya soft skill Sama ada satunya hard skill Nah disini aku pengen Fokus ke soft skillnya aja nih Karena emang kayaknya tuh Orang-orang sekarang emang Lagi apa ya Mereka tuh bakal membutuhkan soft skill banget gitu ya Buat kehidupan setelah-setelahnya gitu Jadi aku mau tanya aja Sebenernya soft skill itu apa sih Definisinya Pertanyaannya soft skill itu apa ya Kan tadi Nada udah bilang ya Kalau misalkan skill itu ada dua Hard skill sama soft skill Nah disini aku mau jelasin dulu tuh Perbedaannya Soalnya tuh masih Banyak orang yang masih salah paham Sama soft skill itu sendiri Sebelumnya aku udah perhatikan tuh ke temen-temenku Kayak Eh guys menurut kalian tuh soft skill itu apa sih Habis itu kebanyakan dari mereka tuh malah menjawab Yang sebenernya tuh masuk ke hard skill Kayak contohnya waktu aku tanya tuh Mereka pada jawab Ini gak sih Menggambar Memasak Menjahit Tapi itu sebenernya bukan itu ya guys Dulu aku juga paham ya kayak gitu Aku tuh mikirnya dulu tuh Soft skill itu yang kita punya Bakat gitu lah Di luar pelajaran Kayak dealer pelajaran Kayak akademik Selain akademik Tapi terata tuh semakin aku tahu tuh Terata tuh salah Bukan Itu termasuk ke hard skill Karena kita tuh butuh Buat mengembangkan Dipelajari Harus dilatih gitu lah Biar lebih profesional lagi Oke oke Lalu itu kalau misalkan Dilihat dari artinya nih ya Hard skill itu Keterampilan keras Sedangkan soft skill itu Keterampilan lunak Dari artinya Jadi kan udah keras ya Beda ya Keras sama lunak gitu tuh Nah Dari hard skill nih ya Aku jelasin Hard skill itu tuh Suatu hal yang harus kita pelajari Harus kita latih Agar bisa lebih profesional lagi Nantinya dalam melakukannya Dia tuh bisa dilihat secara Kuantitatif Jadi dia tuh bisa dilihat nilainya Gitu lah Dia bisa dilihat Bisa dilihat nilainya Habis itu Dia tuh juga secara teknis Kita melakukan sesuatu gitu Nah kalau misalkan soft skill itu sendiri Dia kan keterampilan lunak tuh Jadi aku mikirnya tuh Kayak yang halus-halus gitu loh Kayak yang gak ada bentuknya Dia tuh lebih kayak Kewawasan Emosi seseorang Kayak kepandaian sosial Dalam berinteraksi Ke orang lain Dalam interaksi Nah Buat soft skill tuh ya Sebenernya tuh sangat-sangat berguna Buat ke depannya Kayak Sebenernya fun fact nih ya Sebenernya tuh kita tuh Setiap hari tuh melatih Mengembangkan Soft skill kita Kayak misalkan Gini nih Waktu kita ketemu orang baru Kita ketemu orang baru Habis itu kita Nyo bak ngobrol Memahami orangnya itu Itu sebenernya kita tuh Lagi melatih Mengembangkan soft skill kita Jadi sebenernya tuh Kalau menurut gue tuh Soft skill tuh bukan Ada atau gak adanya ya Dalam diri seseorang Tapi gimana sih Kita tuh udah Mengembangkan soft skill kita Udah sampai titik Mana kita mengembangkan Soft skill kita itu Kayak misalkan Makanya kebanyakan tuh Contoh-contoh tuh ya Contoh-contoh Cara Untuk mengembangkan Soft skill kita tuh Kayak berorganisasi tuh Soalnya di dalam organisasi Kita ketemu banyak orang Kita ketemu banyak orang Berarti kita kan harus Berkomunikasi ya Bagaimana caranya biar Komunikasi kita tuh Sampai ke orang lain Nah itu Jadi organisasi tuh Jadi salah satu contoh Buat cara mengembangkan Soft skill kita Oh berarti Emang tiap manusia tuh Sebenernya mereka punya Soft skill Tapi Belum dikembangin aja Mereka belum tahu Ya ada yang belum tahu Ada yang emang Gak mau ngembangin juga Ada yang Udah tahu Habis itu mengembangkan Makanya banyak orang yang Kelihatan Ih dia tuh soft skillnya Keren banget loh Padahal sih sebenernya punya Tapi mereka Mereka gak ngembangin sendiri Oke oke Nah tadi kan kamu sudah Menjelasin nih Apa Pengertian Definisi soft skill itu apa Terus Buat kita Sebagai remaja zaman sekarang Kita tuh kan Sebenernya hidup ini Punya tujuan ya Tujuan Yang kita tuh pasti juga Membutuhkan orang lain gitu Membutuhkan orang lain Buat mencapai tujuan itu Karena kita emang Dilarikan bukan untuk Menjadi manusia yang individualis Nah Disini Saya penting gak sih Atau berguna Kita Menggunakan soft skill itu Dalam kehidupan sehari-hari gitu Caranya penting juga Tapi menurutku Lebih ke berguna sih Soalnya kita kan Masih ngelanjutin hidup Kayak setelah ini kan Masih panjang ya Hidup kita insya Allah Jadi kita tuh bakal Ketemu banyak orang Jadi soft skill itu Bener-bener sangat berguna Apalagi Buat kedepannya yang Kita tuh gak tau Di dunia lorotu Kayak gimana Lalu kita juga harus Mendapatkan pekerjaan kan Jadi soft skill itu Bener-bener sangat berguna Buat Mendapatkan relasi Mendapatkan pekerjaan Kayak gitu Justru juga Menurutku Menurutku sendiri nih ya Soft skill itu kayak Melengkapi hard skill Aku tuh ngeliatnya kayak gitu Soalnya kayak Sebenernya soft skill Bisa berdiri sendiri Tapi Kalau misalkan hard skill itu Bakal lebih perfect lagi Kalau misalkan kita tambahin Unsur-unsur soft skillnya Gitu lah Contohnya nih ya Misalkan Ada orang tuh Bakatnya Hard skillnya tuh Bisa mendesain Dan desain tuh Terus dia tuh mikir Gimana caranya Buat desainku ini Bisa sampai ke orang lain Yang walaupun Sebenernya tuh orangnya tuh Nggak tau gitu loh Tentang sama desainnya kita Apa enggak Habis itu Disini soft skillnya tuh Berperan Sebagai Ide Kayak Kalau gitu Gini aja deh Aku jualan Jualan barang Yang disukain orang lain Habis itu ntar Aku Desain di Barangnya itu Jadi kan Akhirnya Desain yang dia Emang dari awal pengen Terkomunikasikan dengan Baik ke Orang lain kan Akhirnya Tersampaikan dengan Baikan Makanya jadi disitu Hard skillnya tuh Dia bisa mendesain Habis itu Dia akhirnya Ngasih ide Ngasih ide Gimana sih caranya Biar bisa tersampaikan Dengan baik ke orang lain Itu sebagai peran Dari soft skill itu Berarti kan Sebenernya tuh Soft skill tuh Nggak cuman Satu jenis ya Maksudnya mereka tuh Banyak kan jenisnya Apa sih sebenernya tuh Jenis Jenis dari soft skill itu Cuma Kan kita tuh Kebanyakan tuh Pahamnya tuh Kayak komunikasi kan Saya di organisasi Kita sering Banyak yang menggunakan Jadi sebenernya tuh Nggak cuma komunikasi Nggak mesti komunikasi Kayak misalkan Contoh ada yang lain tuh Macemnya tuh kayak Ya itu tadi Waktu aku nyebutin Yang desain itu Yang harusnya desain itu Itu menurutku sih Lebih ke kreativitas gitu loh Jadi dia tuh Melatih ke kreativitas dia Habis itu dia tuh Berpikir gimana sih Caranya Dia bisa Apa namanya Menyampaikan Menyampaikan desainnya itu Lewat jualan dia itu Selain kreativitas itu Juga ada Problem solving Time management Habis itu decision making Masih banyak lain lah Nggak cuma itu lagi Masih banyak Jadi Nggak mesti komunikasi Gitu Saking banyaknya gitu ya Oke oke Kau punya contoh gitu Nggak sederhana Dari soft skills Mungkin orang-orang tuh kayak Oh misalkan Apa kayak gitu Contohnya kayak apa sih Mungkin mereka tuh Sebenarnya sadar Mereka tuh punya Cuma mereka tuh nggak sadar gitu Contoh sederhana Dari soft skills Kalau contoh sederhananya tuh ya Sebenernya kita tuh Sudah melakukan ini sih Kayak dari dulu Dari SD kayak malah Contoh sederhananya tuh Waktu di sekolah Kita kerja kelompok Apalagi kalau misalkan Ada tugas kelompok Kan disini kita ketemu orang tuh Kita harus kerja sama Kita harus memikirkan Cara gimana Aspirasi kita tuh Tersampaikan dengan baik Ke orang lain Dan aspirasi orang lain itu pun Juga tersampaikan dengan baik Ke kita Nah disini kita tuh Sebenernya tuh sedang melatih Akhirnya kita memahami Orang lain Kita mencari tahu Caranya biar orang lain Itu paham Apa maksud kita Yaudah itu berarti Berarti kita tuh lagi Ngembangin aja Tapi emang banyak orang Yang nggak sadar gitu loh Makanya kenapa Kalau misalkan Di kelas-kelas tuh Kayak misalkan Disuruh diskusi Kerja kelompok Itu kan kemarin Kalau dari guru-gurunya sendiri tuh Nyuruh biar kita Tambah deket kan Nah itu juga Apa namanya Kayak dampaknya gitu Kayak manfaat dari Melatih soft skill kita itu Sudah jelasin nih Contoh-contoh dari soft skill itu kan Emang banyak gitu ya Dan pastinya soft skill itu Punya banyak manfaat gitu Di sisi lain itu Soft skill itu mereka punya Banyak manfaat Yang bisa kita ambil gitu Nah aku mau nanya nih Emang manfaat Dari soft skill itu apa? Kalau manfaatnya itu sendiri ya Itu sebenernya banyak banget sih Buat lingkungan sekitar Juga buat diri kita sendiri Kayak contohnya Kita mengembangkan soft skill kita Misalkan kita Gimana ya Ini deh Apalagi kalau itu buat Ngelamar pekerjaan itu Menurutnya sangat butuh sih Kalau misalkan gak ada soft skill Biasanya kita tuh bakal gegep gitu Kalau misalkan Nah akhirnya dari situ Kita bisa mendapatkan pekerjaan tuh Kalau misalkan kita udah Ngembangin soft skill kita Kayak misalkan lagi di organisasi Kita mungkin kalau misalkan Bukan yang kayak atasan gitu ya Kayak ya sederhana lah Jadi bagian apa gitu Kalau misalkan kita gak ngembangin soft skill kita Kan ntar ini kita gak menonjol ya Nanti kalau misalkan Kita udah ngembangin soft skill kita Tuh akhirnya banyak yang sadar Kalau misalkan kita tuh Ternyata bisa ini 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 itu Akhirnya kita bisa menjadikan relasi Dengan orang lain Kayak misalkan kerjasama Kerjasama pekerjaan Entah kerjasama dengan apapun itu Mungkin bisa diundang-undang juga Itu juga bisa Jadi gak cuma buat lingkungan Tapi juga bisa buat diri sendiri Oke Berarti emang Banyak banget kan manfaatnya Emang dia berguna Apalagi kalau kita udah masukin dunia kerja Itu pasti dibutuhin kan Soft skill Nah terus Apa namanya Aku tuh sering banget ya Dengar orang-orang tuh kayak Mereka tuh Apa namanya Belum menemukan Apa namanya Soft skill mereka masing-masing gitu Nah aku tuh Apa namanya Pengen nih Mungkin kalau misalkan kamu ada Tips atau trik yang Apa namanya Bisa buat membantu teman-teman juga Buat menemukan Soft skill mereka masing-masing Atau bisa buat Mengasah soft skill mereka tuh Apa? Kamu punya gak? Kalau tips and trik tuh ya Kita lebih ke Paham dulu sih Sebenernya soft skill tuh apa Habis itu setelah kita paham Kita bisa cari tau tuh Sebenernya potensi soft skill kita tuh apa Kalau misalkan Emang Se Enggak Itu ya Buat nyari tau sendiri Kita bisa tanya ke orang lain Kayak Eh guys menurut kalian tuh Aku tuh orangnya kayak gimana sih Eh Kalau misalkan ternyata Orang lainnya tuh Menjawab Kamu tuh sebenernya tuh Cocok tau Keren gitu Kalau misalkan Apa namanya Menyelesaikan masalah gitu Nah tuh akhirnya kamu langsung tau kan Misalkan ternyata kamu tuh punya soft skill Problem solving Nah Kalau misalkan kamu udah tau nih Kamu bisa kembangin lagi Bisa kembangin lagi Pakat Ikut lomba Atau misalkan Kalau misalkan lihat teman bertengkar deh Ntar kamu bisa jadi penengah Harap kamu bisa melatih-latih itu Berarti dari hal-hal kecil Dari hal-hal kecil bisa Oke Tadi kamu kan udah nyebutin Apa namanya Tips and tricknya gitu Berarti ya Buat teman-teman Buat teman-teman yang belum Yang sekarang merasa belum Ya aku gak punya soft skill ini Ini gitu Berarti kalian dari sekarang tuh bisa nih Mencoba Dari hal-hal kecil dulu Misalkan Ya tadi Yang dicontohin Aska tadi Kayak Apa namanya Melerai teman Itu salah satu bentuk soft skill Yang bisa diasah gitu Ntar Kalian bisa mengembangin itu Ntar Bisa ya Berkembang gitu Dengan sendirinya Oke Jadi dari tadi Apa namanya Tips and trick yang dibawain Sama Aska Aku jadi menarik kesimpulan nih Bahwa sebenarnya tuh Soft skill itu Kita tuh punya guys Cuman kita tuh belum Mengembangkan aja Atau kita tuh Emang perlu waktu gitu Buat mengembangin Dan Apa namanya Sebenarnya soft skill itu Adalah Kayak keterampilan kita Kepandian sosial kita Dalam berinteraksi Dan Agar suatu Satu hal itu Dapat tersampaikan Dan baik ke orang lain Itu aku Poin yang bisa aku tangkap Oke Sebelum kita tutup nih Acara podcast kita Aku sama aska punya jargon Yang tadi kita udah sempat bikin ya Ini tuh Ya udah kita ambil dari Judul aja sih Oke Satu Dua Tiga Santri Jill Kuasai soft skill Oke Jadi Aku mau tutup aja Ini podcast Maaf Kalau misalnya Ada banyak salah kata Misalkan Kata-kata yang Kita sampaikan tadi Kurang berkenan Jangan lupa buat Like Comment Dan subscribe Jangan lupa buat Tonton video-video kita Yang sebelumnya Aku sebagai host Pamit undur diri Dan Sampai jumpa Di podcast Jepang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh